Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara merubah tampilan HP Android seperti iOS 16 Untuk contoh di sebelah saya Ini sebelah kiri adalah iPhone asli Dan yang ini adalah HP Android Nah kalian lihat Untuk tampilannya ini udah hampir Sama persis Mulai dari icon aplikasi Kemudian status bar Dan juga untuk notifikasinya Pun disini kelihatan Hampir sama Oke mantap sekali Dan bukan itu saja Untuk lock screen kita lihat Ini pun sudah hampir sama ya Keren sekali teman-teman Dan untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali Silahkan kalian simak video tutorialnya Terima kasih Oke sekarang saya akan merubah Tampilan HP Oppo Reno6 Menjadi seperti iOS 16 Langkah pertama download terlebih dahulu Aplikasinya yaitu Launcher iOS 16 Langsung saja kita buka Kemudian izinkan aplikasinya Untuk mengakses beberapa perizinan Berikutnya Langkah pertama yang harus kita lakukan disini adalah Mengganti wallpapernya terlebih dahulu Pilih wallpaper Kemudian tinggal kita pilih untuk wallpapernya Disini saya gunakan wallpaper khas dari iOS 16 Lalu oke Kemudian setelah mengganti wallpaper Berikutnya kita jadikan untuk launcher ini sebagai launcher default di HP Android Caranya disini kita pilih MacDovol Launcher Lalu pilih oke Dan kita pilih Dan kita pilih iOS Launcher untuk launcher default di HP Android Oke sudah berhasil Dan kita lihat sekarang untuk tampilan di HPnya ini sudah berubah menjadi seperti tampilan di iOS Bisa kita lihat Dari mula ikon baterai Kemudian cuaca Aplikasi favorit Dan juga ikon aplikasinya berubah total Nah kalau misalnya kalian ingin memindahkan aplikasinya ke bagian bawah ini Maka tinggal kita tekan dan tahan Lalu pilih edit home screen Nah sekarang tinggal kita tekan dan tahan Lalu geser ke bagian bawah untuk memindahkannya Lalu pilih don Oke disini saya sudah memindahkan beberapa aplikasi unggulan ke bagian bawah ini Kemudian sekarang kita setting untuk bagian library Nah disini untuk app librarynya masih berantakan ya Jadi masih ada untuk beberapa kategori yang masih kosong Seperti audio, maps, news dan yang lainnya masih agak kosong Dan cara untuk merampikannya atau mengisinya Tinggal kita buka lagi aplikasi tadi Aplikasi launcher iOS 16 Kemudian disini kita pilih app library Berikutnya tinggal kita pilih dan kita kelompokkan aplikasi sesuai kategorinya Misalnya untuk app market saya kategorikan sebagai news Walaupun sebenarnya bukan ya Kemudian yang lainnya saya tambahkan juga ke news Dan setelah kita ubah untuk bagian app librarynya bisa lihat Nah rapi sekali ya Jadi sudah hampir sama seperti iOS 16 Berikutnya sekarang kita akan merubah lock screen Ini untuk lock screen masih punya Android ya Dan untuk merubahnya tinggal kita buka saja tadi aplikasinya Kemudian disini kita pilih layar kunci Kemudian kita download terlebih dahulu untuk aplikasinya Nah nama aplikasinya adalah layar kunci iOS 15 Ya kita buka Izinkan Lalu langsung saja kita aktifkan di bagian atas ini Lalu pilih OK Berikutnya aplikasi ini akan meminta akses notifikasi Lalu disini kita pilih lock screen dan notification Lalu aktifkan Lalu izinkan Kemudian kita kembali Dan sekarang izin yang diperlukan adalah tampil di atas aplikasi lainnya Kita scroll lagi Lalu pilih lock screen dan notification Lalu pilih selalu Kembali lagi Kemudian disini pun kita bisa menambahkan passcode ya Kemudian selain passcode disini pun kita bisa mengganti wallpaper Ya, wallpapernya kita gunakan lagi untuk yang iOS 16 Oke Dan sekarang kita lihat untuk lock screennya Nah sudah seperti iOS 16 ya Bisa kalian lihat Disini ada center dan juga ada kamera Kemudian kalau kita buka Maka passcode nya sama seperti iOS Berikutnya tinggal satu lagi Yaitu bar notifikasi Dan juga iCenter Nah ini untuk iCenter belum terpasang ya Disini tinggal kita gunakan sebuah aplikasi Dan aplikasi tersebut adalah iCenter iOS 16 Kalian bisa download aplikasinya pada link yang ada di deskripsi video saya Sekarang kita buka aplikasinya Kemudian aplikasi ini akan meminta akses notifikasi Kita izinkan iControl dan iNoti iOS 16 Kemudian satu lagi adalah aksesibilitas Kita pilih Kemudian pilih lagi aplikasi iControl Lalu aktifkan Dan pilih izinkan Oke Dan sekarang disini kita pilih menjalankan Kita lihat sekarang untuk bar notifikasinya Atau iCenter Nah sudah sama seperti iOS Begitupun untuk yang sebelah kiri Untuk notifikasi Ya sama juga menjadi seperti iOS Dan sekarang sudah hampir sama semuanya Dan yang tidak saya ganti disini adalah keyboard ya Saya masih menggunakan keyboard Android Sebenarnya mau saya ganti Tetapi mungkin terlalu banyak aplikasi yang di install Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk merubah tampilan Android menjadi seperti iOS 16 Dan semoga tuturan singkat ini bisa bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh